Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rubah sekaligus gudang di jalan rupa di Denpasar terbakar. Intro Seorang pria warga asing ditangkap polisi karena menganiaya warga desa Pejeng Giyajar. Intro Kejaksaan negeri Denpasar memusnahkan aneka jenis narkoba seberat puluhan kilogram. Intro Tim Resmob Pores Giyajar menangkap seorang warga asing di sebuah villa di desa Pejeng Kawan Giyajar selasa lalu. Pria bule ini ditangkap karena menganiaya seorang warga desa Pejeng Giyajar hingga mengalami luka lebam di wajahnya. Pelaku yang diketahui warga negara Inggris tidak berkuti ketika dibawa ke Pores Giyajar untuk menjalani pemeriksaan. Kadek Peren, korban, mengaku saat itu sedang mengemudikan mobil dari Pejeng Kawan ke Ubud. Saat di persimpangan, pelaku hampir saja menabrak korban dengan sepeda motor yang dikemudikan ugal-ugalan. Tidak sampai di situ, pelaku malah menganiaya korban hingga luka lebam karena tidak terima umpatan korban. Sebelum bertiga, aku sudah memberikan sinyal, memberitahuan, paksor. Habis itu maju mobilnya sudah setengah jatuh. Kedengah badan maju mobil. Habis itu ditanggungnya ngumpul dari arah utara. Siapannya dibukul, beli? Tangan, tiga kali sama tangan-tangan, satu kali sama mata, satu kali. Ya berdasarkan dari pelaporan masyarakat, telah adanya peristiwa dugaan bidang bidana penganiayaan yang dilakukan oleh warga negara asing kepada warga negara utara. Pindah kelanjut yang dilakukan oleh Pores Gianyar adalah dari pada pihak korban melakukan laporan, yaitu membuat laporan polisi. Setelah itu kami langsung terjun untuk mengamankan daripada pelaku. Dengan di WNA, kami setelah ini akan melakukan pendalaman lebih lanjut dan kami akan melakukan koordinasi dengan komunitas. Saat ini pelaku sudah diamankan di Pores Gianyar untuk dimintai keterangan, beserta barang bukti berupa satu sepeda motor dan paspor pelaku. Karena bersatus warga negara asing, kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mendeportasi pelaku. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Ketatnya pemeriksaan rutin di pintu keluar Bali oleh Polsek Jemberana membuahkan hasil. Polisi Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, Rabu lalu menangkap dua orang yang diduga menjadi pendadah kendaraan bermotor. Pelaku Happy Hardianto Purba asal Balikpapan diamankan saat hendak menyeberang ke Pulau Jawa menggunakan kendaraan minibus. Saat pemeriksaan, polisi curiga dengan STNK yang diduga palsu. Dan benar setelah pengecekan fisik nomor polisi melalui e-tilang, ternyata nomor rangka dan mesin mobil tersebut tidak sesuai dengan STNK. Pelaku akhirnya mengaku membeli mobil tersebut dari sebuah perusahaan finance tanpa ada BBKB. Harga mobil jauh lebih murah, sekitar 95 juta rupiah. Namun terkait dokumen kepemilikan, pelaku mengaku seorang pria bernama Dwi Sulistianto Aziz Purbo Cahyono asal Jawa Tengah bisa membantu mengusahakannya. Modusnya, sekali lagi, tersangka satu mobil di kendaraan yang diketahui secara sadar yang bersangkutan merupakan kendaraan final di mana harga yang dibeli di bawah standar pasaran. Motifnya, sehingga kami tarik kesimpulan bahwa para tersangka ingin memiliki kendaraan atau menguasai kendaraan dengan harga murah atau harga di bawah pasar sesuai dengan kemampuan uang yang dimiliki. Tentunya ini tidak dibenarkan. Polisi kini masih mengembangkan kasus tersebut. Kedua pelaku bisa dijerat di dana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Jumbrana. Kejaksaan Negeri Denpasar masih menempatkan kasus narkoba sebagai kasus paling banyak yang terjadi di Denpasar saat ini. Terbukti dari pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Denpasar pada Rabu pagi. Pemusnahan dengan cara dibakar dengan menggunakan insenerator milik badan narkotika provisipali. Kecuali untuk barang bukti tertentu seperti senjata tajam atau ponsel. Narkotika itu hampir di seluruh Kejaksaan Negeri. Saya pikir narkotika itu selalu yang paling atas ya. Apalagi di kota-kota besar seperti ini. Sudah juga kita itu, sudah juga sebetulnya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga di Kejaksaan Negeri Denpasar ini. Salah satunya barangkali kita sering mengadakan juga penyuluan-penyuluan hukum tentang bahaya narkotika. Tapi tetap juga perbuatan itu akan selalu ada. Tapi kami insya Allah dengan bekerjasama dengan barangkali penyelidikan pores akan tetap mengungkap-ungkap perkara-perkara narkotika yang ada di wilayah hukum kota dan besar. Barang bukti yang dimusnahkan berasal lebih dari 300 perkara yang sudah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap sejak periode Oktober tahun lalu hingga Juni 2024. Paling banyak adalah kasus narkoba, sekitar 1.200 kasus. Narkoba yang dimusnahkan adalah sabu-sabu sebanyak 3,4 kg, pil ekstasi 7,3 kg, ganja 28 kg, dan obat-obatan alias pil koplo yang mencapai belasan ribu butir serta tembakau sintetis sekitar 100 gram. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Belakangan ini beredar isu Adoromas atau geng motor Gaza yang masuk ke wilayah Kabupaten Karangasem. Isu ini menyebabkan sebagian warga khawatir karena mengganggu ketertiban. Namun Polsek Karangasem memastikan berita tersebut adalah hoax atau bohong. Setelah Satres Krim, Sat Intel, dan Satuan Sabara bergerak cepat menyelidiki isu yang ramai beredar di platform media sosial belakangan ini. Namun demikian aparat kepolisian dari Polsek Karangasem terus memperketat pengawasan dan pemantauan sebagai langkah antisipasi dan pencegahan. Kapolsek Karangasem AKBPI Nengasa Diarta mengatakan, akan mengambil tindakan tegas jika ada kelompok tertentu mengganggu dan mengancam keamanan masyarakat. Khususnya di Kabupaten Karangasem sampai sekarang ini belum ada kelompok-kelompok gasa seperti yang terjadi di beberapa kabupaten di Bali. Tetapi tetap kami mengantisipasi dengan melakukan dan meningkatkan kegiatan kepolisian dari kegiatan prehensif yang dulu, kemudian kegiatan preventif, meningkatkan kegiatan patroli pada jam-jam tawar yang berpotensi. Anak-anak remaja ini melakukan kegiatan yang melanggar seperti trek-trekan dan lain sebagainya. Saat ini unit resmob Pores Karangasem terus mengintensifkan patroli dan pengamanan di seluruh wilayah Karangasem. Pores Karangasem mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan mengecek lagi kebenaran informasi dan berita di media sosial dan segera melaporkan jika menemukan ada geng motor yang berkeliaran dan mengganggu keamanan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.